Selamat pagi saudaraku, mari kita mulai hari ini dengan membaca firman Tuhan ayat renungan kita tertulis di 1 Korintus pasal 2 ayat 5, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kehadapan Tuhan atas segala kasih setia-Mu yang kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mohon pimpinan Tuhan isi kami dengan firman-Mu supaya kami dapat berjalan seturut kehendak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini tertulis di 1 Korintus pasal 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sekali lagi saya baca, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak seorang pun dari antara kita luput dari berbagai persoalan di dalam hidupnya. Sepanjang kita hidup berat atau ringan, kesulitan yang datang, silih berganti, kadang secara bertubi-tubi, hingga timbul rasa takut, rasa ragu, gentar. Apakah masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan atau tidak? Apakah ada jalan keluar? Dan kadang bisa saja kita sampai kehilangan akal sehat kita. Tertekan, stres, hingga mengalami depresi. Karena tidak kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang datang ke dalam kehidupan kita, silih berganti. Dalam kondisi seperti inilah, iman kita sebenarnya diuji. Apakah kita lantas menggunakan pikiran kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita? Apakah kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang misalnya? Jika masalah kita adalah masalah keuang, dengan menipu misalnya, atau percaya pada penglaris untuk dagangan kita, bahkan demi uang, tidak peduli. Meski yang menjadi korban adalah anak cucu kita sendiri, saudara kita sendiri, teman seiman kita sendiri. Nah, bagaimana jika kita berhadapan dengan persoalan sakit penyakit? Misalnya penyakit yang tidak kunjung sembuh, apakah kita lari meminta pertolongan kepada kuasa dukun misalnya? Maka hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu yang dikatakan oleh firman ini. Artinya, apapun kesulitan hidup, harus kita hadapi. Harus diselesaikan dengan mengandalkan Tuhan. Menyelesaikan setiap persoalan, bukan sesuai dengan keinginan kita sendiri, tetapi harus seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah mencoba-coba menyelesaikan masalahmu dengan jalan pintas yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan kita sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan kita sanggup mengatasi pergumulan kita, apapun itu. Tuhan sanggup menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang berusaha dari nol dan kemudian sukses karena ketekunannya. Kita tahu itu. Ada banyak orang yang berjualan online. Ada yang mengembangkan kreatifitasnya. Mungkin membuat handicraft dan lain sebagainya. Ada hal yang dapat dilakukan oleh siapapun dengan cara apapun dan cara sebaik-baiknya menurut kehendak Tuhan kalau itu masalah ekonomi. Jadi jangan menyerah. Pertahankan imanmu. Jangan pernah kendora. Sebab Tuhan kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Menolong setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Yang mau menuruti perintah Tuhan akan segera ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, pintu rejeki tidak seorang pun dapat menutupi. Usaha sekecil apapun akan diberkati oleh Tuhan. Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan kita memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dari setiap persoalan yang kadang datang menghampiri kita. Karena itu imanilah bahwa Tuhan sanggup menolong. Andalkan kekuatan Tuhan Allah. Dengan mengandalkan kekuatan Allah maka seberat apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi akan terasa menjadi ringan. Karena Tuhan menopang kita untuk mengatasinya. Dan sebaliknya jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri maka pergumulan yang kecil pun yang ringan pun akan terasa semakin berat dan selalu menemui jalan buntu. Karena itu saudara ku yang penting jangan biarkan sukacitamu hilang hanya karena masalah-masalah yang muncul dalam kehidupanmu. Seperti yang dituliskan Salomo dalam Amsal 17 ayat 22. Salomo mengatakan di sana hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara ku yang dikasihi Tuhan firman ini juga mengingatkan kita untuk tidak takut terhadap kesulitan apapun di dalam kehidupan kita. Apapun itu sebab Yesus sudah mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 6 bahwa kita manusia lebih mulia dari burung di udara yang tiap hari diberikan makan oleh Tuhan kita. Dan di dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan dan kamu rambut di kepalamu pun sudah dihitung semuanya. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego karena imannya kepada Tuhan Allah meski mereka dijaga dengan ketat tetapi Tuhan Allah lebih lagi menjaga mereka. Dalam Daniel pasal 3 ayat 6 hingga ayat 7 boleh kita baca dikatakan api tidak membakar tubuh mereka bahkan sehelai rambut pun tidak terbakar. Artinya kasih Tuhan sangat keramat besar bagi kita. Jika Tuhan begitu peduli atas sehelai rambut yang tidak ada artinya sebetulnya. Apalagi untuk kita, coba kita bayangkan Tuhan mengasih kita dengan seutuhnya. Dengan ini kita disadarkan bahwa tidak ada sesuatu yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Ketika kita mengalami masa-masa sulit dan mencemaskan karena pandemi yang berkelanjutan ini misalnya. Ada Omikron, ada banjir di mana-mana, ada gempa bumi yang baru saja terjadi. Dan entah apalagi yang mungkin akan terjadi berikutnya. Apapun yang terjadi ke depan, firman ini mengingatkan kita untuk tidak bersandar pada hikmat manusia. Tidak bersandar pada pikiran kita. Untuk melindungi diri kita. Sehebat apapun kita. Mungkin sama seperti hebatnya kemajuan Korintus. Pada masa itu tetapi melalui firman ini kita diingatkan bersama-sama untuk tidak bersandar pada hikmat manusia. Dan kita diajak untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah. Berjalanlah bersama Yesus tetap di dalam pimpinan Rahul Kedus. Apa yang terbaik menjadi milik kita percayalah bahwa Tuhan Allah sanggup menolong kita. Dari kesulitan sesulit apapun yang kita hadapi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk tidak bersandar pada pikiran kami, pada pikiran manusia. Tetapi kami mau menyerahkan hidup kami hanya pada pimpinan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dan berkati kami. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Mari kita tetap semangat. Kita arahkan pendangan kita hanya kepada Tuhan Allah. Karena Dia lah yang mengasihi kita dan menolong kita. Shalom. Terima kasih sudah mendengarkan.